...maupun tidak beratang Dengan satu jam ke depan Kita akan ada tujuan pembelajarannya Pada akhir sesi ini Berserta akan memahami Pentingnya memahami banyak pengaruh Pada kesehatan dan berlaku kesehatan Ketika merancang pesan kesehatan Yang kedua, kiat kunci untuk Pembangunan dan penyampaian pesan kesehatan Di dalam promosi kesehatan Dan komunikasi risiko ini Ada kesamaan Dan jelasnya ketika promosi kesehatan Kita sudah mempunyai Permasalahannya dan pesan Pesan kesehatan yang kita sampaikan Tapi disini kita akan lebih Mendasar lagi dengan menggali informasi Kira-kira apa yang terjadi di masyarakat Terus memperkuat lagi Di masyarakat Kira-kira ketika ada kejadian seperti ini Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Mengapa kita melakukan komunikasi risiko Nah ini Kadang Di beberapa hal Tanpa kita sadari Sebenarnya kita sudah melakukan ini Cuma Cuma Ada juga Teman-teman Dimungkinkan bisa mengambilkan Hal ini ketika memang Terfokus pada apa yang sudah Dikerjakan secara rutin Padahal Di setiap kali ada Kedarur datang Di setiap kali ada Rencana Kita harus melakukan Komunikasi risiko ini Alasannya Di antaranya adalah Membantu masyarakat mendapatkan informasi yang tepat Sehingga masyarakat dapat bereaksi Sesuai dengan situasi sebenarnya Jangan sampai masyarakat nanti terjebak dengan Rumor-rumor yang meredak di lingkungannya Seperti yang sudah kita Keluar dari di Sesinya CIE Berjama dengan Pak Ola Karena ternyata rumor itu juga Berdampak besar Di masyarakat Dan bisa mempengaruhi masyarakat Berikutnya Memberikan randasan yang aman Untuk memahami keputusan Meninjemen risiko Yang disuruhkan Dan diimplementasikan Ketika sudah ada Komunikasi risiko Ini harapannya Di saat kita akan Merencanakan Suatu kegiatan Ini juga Salah satu referensi Kira-kira Apa yang Harus kita lakukan Alasannya kenapa Kita dapatkan dari Hasil komunikasi risiko ini Lalu Menggerakkan Anggota masyarakat Untuk melakukan Hal yang diperlukan Menghindarkan masyarakat Dari ancaman Yang memahayakan diri Mereka sendiri Dan masyarakat luas Dan yang terakhir Ada penjaga ancaman Ataupun dampak Yang lebih besar Jadi Tujuan Yang paling utama Seperti ini Jadi ketika komunikasi risiko itu dilakukan Harapannya bisa Menjadi lebih besar Disini ada beberapa Contoh gambar Yang Apa Memang Di saat Komunikasi risiko itu Tidak dilakukan Dengan efektif Ternyata Dampaknya akan Sangat besar sekali Ada flu Spanyol Di tahun 1918 Terus 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 Peraturan Kesehatan Sedulia International Health Regulation Menetapkan Komunikasi risiko Sebagai Satu Kampasitas Inti Dalam Menghadapi Kedahurataan Kesehatan Masyarakat Buku kita Disini Sedang Bicara Tentang Kesehatan Masyarakat Pada Sada Lepat Jadi Kita akan Lebih Memperdalam Lagi Terkait Dengan Komunikasi Risiko Nah Ini beberapa Hal yang Harus kita Ketahui Ketika Komunikasi Risiko Itu Dilapkan Di Sektor Masyarakat Komunikasi Risiko Untuk Krisis Atau Kedarurataan Dan Komunikasi Krisis Sendiri Disini Ada Sedikit Perbedaan Digunakan Pada Saat Tenang Itu Ketika Di Sektor Kesemas Bagian penjara alam dan sebagainya, bagian dari upaya kesehatan masyarakat pada pengendalian dampak penjana, dilakukan secara intensif ketika kesehatan masyarakat mulai terancam, komunikasi banyak arah agar masyarakat terhitung dari ancaman kesehatan, dan informasi perlu disebarkan dalam waktu cinta dan dilakukan sembaruan berkala. Ini disesuaikan, disesuaikan ketika memang update dari dampak itu selalu muncul, selalu ada. Jadi dampak itu semakin besar, semakin besar, atau ada perubahan dampak, kita harus segera mengupdate dan dilakukan secara berkala terus-menerus. Jadi sampai disini, yang penting teman-teman sudah ada gambaran dan tahu bahwa komunikasi resiko ini kadang di saat yang berbeda, itu juga tidak harus sama saat kita melakukan komunikasi resiko. Ada yang memang harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan secara akurat. Ada yang memang informasi itu bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi real yang terjadi tanpa harus dengan cepat. Terus disini, kira-kira kapan sih komunikasi resiko ini bisa dilakukan? Terus disini, kira-kira kapan sih komunikasi resiko ini bisa dilakukan? Nah, di saat kita bertugas sebagai Ipsan Malang Merah ataupun Bukitas PMI, baik di kondisi normal maupun kondisi kegawaan daruratan atau kegawaan daruratan, kita terutama dari teman-teman bidang kesehatan pasti akan melakukan komunikasi resiko. Baik mengalir informasi itu dari masyarakat ataupun dengan data sekunder yang sudah ada di petugas kesehatan setepat ataupun dari mana data itu bisa kita dapat. Tapi, komunikasi resiko pada bidang uratan ini akan kita lakukan selama kita melakukan respon. Jadi, selama respon itu dilakukan, selama masyarakat darurat itu dinyatakan, kita ada kegiatan respon, komunikasi resiko ini harus kita lakukan secara terus-terus. Selanjutnya, hal-hal yang berbaru pada masalah kesehatan. Ada satu, dua, tiga, empat, lima perangkat hal-hal yang dapat terbukaruh pada masalah kesehatan. Yang pertama, masalah kondisi sosial ekonomi dan lingkungan. Berikutnya, kondisi kehidupan dan mata pencarian ataupun pekerjaan. Sejaring, budaya sosial dan komunitas, ataupun faktor bayar hidup individu, dan yang terakhir ada umur, jenis kami dan sepulauan. Jadi, bagaimana kita bisa memintakan kira-kira apa saja sih yang bisa berpengaruh terhadap masalah kesehatan yang muncul di masyarakat. Sekarang saya ingin tanyakan ke teman-teman. Kalau ya, kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan ini, misalkan kita berbicara tentang apa ya, paling mungkin saat ini. Kak Budla ya, Kak Budla. Di sini banyak sekali masyarakat yang terdapat dan menderita ISPA. Nah, kira-kira Abang Ruti. Kalau misalkan penyakit ISPA atau masalah kesehatan ISPA berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan ini, kira-kira faktor apa yang mengaruhi kesehatan masyarakat terkait dengan ISPA? Atau lingkungan alam? Lingkungan alam jangan seperti apa. Kan tidak terus menerus nih, dalam satu tahun ini masyarakat Kalimantan tengah berkena ISPA? Ya, mungkin karena dari masyarakat yang berlakunya juga yang boleh sampai ke ISPA. Dan biasanya ada, belum mengerti tentang biasanya apa terpengaruh sampah, itu kan bisa. Ini untuk promosi kesehatan disitu. Itu maksudnya ke mana? Kalau perilaku masyarakat yang masih sering melakukan sama bagian-bagian sama semangatnya, tidak ada pembu kesehatan. Maksudnya ke mana? Kondisi ikonomi ikuan, lingkungan. Ikonomi ikuan, lingkungan? Oh, benar-benar. Oh, benar-benar, 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 benar-benar. Yang mana? Benar-benar, benar-benar. Benar-benar. Benar-benar, benar-benar. Faktornya egot? Benar-benar, benar-benar. Benar-benar. Bagai sampah. hubungan-hubungan yang terbakar bagaimana kondisi sosial kalau misalkan pakai sampah terus berpengaruh pada di sekolah yang diderita di masyarakat kira-kira di hal yang mana ini faktor yang mana ini ketika kita kategorikan di sini gimana tadi deh ya ya Sampai biasanya kalau tadi perlu bilang di lingkungan dengan bakar sampah Sebenarnya sampah itu kan nanti yang tadi disampaikan dari teman dari Matra itu ada air Matra di Jombong ada bakar sampah itu bisa dikira Yang sampah itu yang harus dibakar sebenarnya enggak ada gitu Mungkin nanti pengolahannya aja yang sebenarnya dari apa Disini Atau perilaku kesehatan juga bisa juga Tapi untuk kesehatan Sama juga kaya rupiah Iya 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 Jadi Ya seperti itu teman-teman Jadi pastikan ketika nanti mendapatkan permasalahan masyarakat Terus kita akan memasukkan ke hal ini Untuk kepada masalah kesehatan ini Pastikan kita jangan ambil kita jangan bingung kira-kira Karena bakar sampah ini yang mengibatkan kapitas asap dan bisa mengibatkan masalah kispa Memberikan masalah kispa Memberikan masalah baru kepada masyarakat ini kira-kira dimana Apakah karena Sosial ekonomi dan lingkungannya Karena memang di sana lingkungan Karena terletak di Daerah Perhutanan Dan memang masih banyak orang Bagar-bagar sampah dan Bagaimana Tapi yang paling penting harus ditegaskan Ke teman-teman dan juga siapa nanti yang akan kita aja berkomunikasi Ketika kita bicara Ada kebiasaan Membakar sampah sembarangan Nah Berarti Kira-kira Dimana ini Pendekanan kita yang Berdaitan dengan Membakar sampah dengan sembarangan Apakah memang Bakar sampah sembarangan itu menjadi faktor Daya hidup individu di lingkungan tersebut Misalkan memang disitu tidak ada Petrogasi apa tadi Bang sampah Yang keliling mengutip sampah itu yang dibayar Setiap bulan itu gak ada Adanya cuma Lubang Dari galian tanah Yang memang setiap hari digunakan untuk mengubah sampah dan dibakar Misalkan Seperti itu Berarti sudah menjadi daya hidup disitu Atau mungkin Pempercayaan disitu Kalau dibakar-bakar Nanti bisa kemarin atau apa Tapi itu gak mungkin ya Karena kalau udah kecil Nanti bisa sampai Singapur Gitu Nah Kira-kira sampai disini Teman-teman masih bingung banget gak Untuk Memasukkan beberapa Permasalahan yang kita dapati di masyarakat Terus Kira-kira cakupannya apa sih yang berpengaruh disitu Ini tadi kita bicaranya misalkan ispan Nah kalau sekarang misalkan kita ganti dengan masalah biare Masalah biare Masalah biare Berarti kira-kira Ketika Permasalahan kesehatan terkait dengan biare itu muncul Pemicinnya apa saja sih Biasanya kalau biare Air bersih Terus Sanitas yang buruk Apalagi Berlaku Kalau Polang masak bisa gak Bisa juga ya Bisa juga ya Dengan Penggunaan air bersih Nah Apakah air bersih tersedia disitu Atau tidak Itu juga harus kita cari akan permasalahannya Kalau Kaitannya dengan cuci darah Eh cuci darah Berarti Berbeda lagi Cuci tangan Kalau kaitannya dengan cuci tangan Berarti Apakah Ketersediaan air bersih dan sabun itu Akses ke sabun itu Bisa didapat Atau Karena memang Berlaku mereka yang Kalau cuci tangan itu Enggak asik Males Males Gitu Jadi tinggal Bisa makan Langsung ya Jadi Pendekanannya nanti Kemana Karena ini Katanya dengan Kira-kira Kiat-kiat kunci Yang harus disampaikan ke masyarakat nanti Untuk mengubah berlakunya Dan Mengajak masyarakat itu ke Perubahan yang Kita harapkan Atau yang dibutuhkan di masyarakat Gitu Jangan sampai Gara-gara Apa Membakar sampah itu Memang karena tradisi disana Tapi Dia akan butuh Dari Baya hidup Kalau nggak bakar Tidak Keren Berikutnya Berikutnya kita akan mencoba mengidentifikasi masalah Nah Biasanya masalah-masalah itu Ketika Kita sudah melakukan pembergahat risiko Dan masalah itu akan muncul Jadi Jangan pernah lupa Jangan Jangan ditinggalkan Kita harus Tetap melihat semua informasi data sekunder dan lain sebagainya Jadi Biasanya Kalau kita sudah di lapangan Terkait dengan Risiko-risiko yang muncul Itu biasanya sudah Apa Tercantum di Data sekunder ataupun Informasi data yang kita miliki Nah Misalkan saja Kita dapatkan dari Hasil Rapid assessment Atau kan Misalkan dari Temuan di masyarakat Di saat Melakukan pelayanan Atau apa Berikutnya Kita ranking Apakah Ancaman utama terhadap kesehatan masyarakat Apa saja Masalah-masalah utamanya Kita ranking Berikutnya Keadaan atau perilaku apa yang berkontribusi pada pengelolaan penyakit Dan apakah bahan atau pesan perlu dikembangkan atau sudah ada Ini Ini Bagi Kalau Busatan masih ingat di Modul 6 dan 7 Jadi Modul 3 Di permintaannya Tapi Kaitannya dengan penemangan Apa Alat diri di modul 6 Jadi Ada beberapa Model opsional yang memang Bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan Alat diri Sudah biasa Bikin kayak gitu Tidak 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 Oke, berikutnya, apakah konteksnya berdampak pada potensi orang untuk membuat berlaku? Dan keyakinan, pilihan-pilihan, masalah sosial dan budaya. Apakah dampatan mengenai hal sosial, budaya, gender, ataupun fisik di saat kita amalkan komunikasi risiko? Dan kita pelajari juga terkait dengan motivator yang bisa mempengaruhi ketika memang ada beberapa hal yang tidak disebutkan di masyarakat, ataupun status di masyarakat, hal terkait dengan pengasuhan anak misalnya, ataupun kita berada di suatu hal. Jika kita memberikan informasi tentang penciptakan, apakah mereka nanti akan mau melakukannya? Bahkan pengalaman di Kapuas dulu, di saat ada resiko kesehatan terkait dengan biare, teman-teman di Kapuas mempromosikan untuk pola penggunaan air bersih dan dimasak, ternyata di Kapuas informasinya ada kepercayaan bahwa disitu ada air hidup dan air mati. Jadi air yang langsung dari sungai itu katanya air hidup dan itu bagus untuk langsung diminum. Padahal kandungan bakteri E. coli-nya cukup tinggi. Meskipun minum bakteri E. coli juga gak apa-apa kalau selalu banyak ya. Seperti yang disampaikan Mbak Arisa kemarin. Jangan sampai nanti kita yakin dengan apa yang akan kita komunikasikan, tapi ternyata masyarakat di akhir kegiatan kita, mereka gak mau menerima. Alah kamu mau ngomong apa sih? Jangan sampai. Selanjutnya, pastikan juga setelah kita mendapatkan informasi masalah kesehatan, apa pesanku yang akan disampaikan? Dalam menutupkan pesan, pastikan pesan Anda jelas, sederhana, dan spesifik. Tidak terlalu melebar, tidak terlalu melebar dan panjang dan dipengerti. Pastikan Anda meminta orang untuk membuat perubahan yang analistis dan dapat dicapai. Jadi, kongretnya kira-kira apa sih yang harus dibuat. Itu pastikan. Jangan sampai mencari perubahan yang ideal menurut versinya kesihatan awal-awal. Misalkan seperti itu. Kalau misalkan di Sulawesi Tengah, jangan dilupa. Jangan cukup dengan minimal pakai masker atau cuti tangan pakai sabun itu dilakukan sebelum makan dan sesuai besar, ya udah. Pastikan fokuskan ke pesan apa yang memang bisa dilakukan oleh mereka. Jangan sampai mandi tiga kali sehari dan harus di tanah, pakai baju yang bersih, pakai masker, pakai semangat. Jangan cukup, jangan banyak-banyak kalau mau merubah. Jangan real seti saja. Berikutnya jelaskan bagaimana perubahan itu akan membantu mereka. Tekankan juga ke mereka. Kalau masyarakat bisa melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum makan, minimal sebelum makan, akan menghindarkan masyarakat dari masalah diare. Masyarakat akan hidup dengan lebih sehat. Bersiaplah dengan pesan umum yang telah diuji cari tahu apa yang ada sebelum menciptakan perubahan. Nah ini seperti yang disampaikan di awal tadi, ketika dalam kondisi kedaruratan, pastikan dilakukan komunikasi resiko dengan cepat dan ada update sesuai dengan kebutuhan. Jadi di saat ada perubahan, pastikan perubahan itu benar-benar dilakukan dari hasil evaluasi pesan sebelumnya. Sedangkan dengan konten yang sama membuat pesan baru tanpa mengevaluasi hasil dari pesan sebelumnya. Seperti kalau di pertolongan pertama, kalau misalkan berdarah, sudah ditutup dengan pembalut dengan kasas steril. Kalau misalkan darahnya masih keluar, masih berempes, jangan dilepas itu terus diganti, tapi yang sudah ada biarkan kita tambah lagi. Jadi perubahan-perubahan itu diharapkan tidak benar-benar dari nol lagi, tapi dari apa yang sudah ada di evaluasi yang mana yang perlu disingkirkan, mana yang memang perlu dihapus, dan apa tambahan yang harus diberikan. Dan yang terakhir, pastikan konsisten dengan kurat. Kalau misalkan kita bicara diare, cuci tangan pakai sabun, yaudah, cuci tangan pakai sabun. Jangan besoknya diganti, itu makanan harus ditutup semua. Kalau nggak, apa, kalau nggak cuci tangan, nggak masalah, yang penting pakai sidok, itu jangan. Cuci tangan pakai sabun, mau pakai sidok atau tidak, konsisten aja, tetap cuci tangan pakai sabun. Dan cuci sendoknya pakai sabun aja. Terus kalau misalkan terkena dengan malaria, yaudah, tidur di bawah kelabung malaria setiap malam, lakukan itu terus. Jangan sampai tidur di bawah kelabung setiap malam, biar tidak terkena malaria. Kalau misalkan saya pakai lotion, gimana? Yaudah, pakai lotion aja nggak apa-apa. Kalau saya pakai kelabung, menangannya nggak konsisten. Nah, kalau sudah, dapat pesan dan keat kunci yang akan disampaikan dalam komunikasi risiko sudah ditutupkan. Kita akan petakan dan kita akan klasifikasi sesuai dengan siapa yang paling beresiko. Apakah dari kelompok rentang itu bisa kita kategorikan bagita dari anak-anak, ibu hamil, lansia, orang yang sudah sakit atau seperti apa. Dan jangan lupakan komunitas lokal dihidupkan tempat tinggal. Karena biasanya kalau masyarakat itu dihidupkan tempat setempat, mereka akan berkelompok dan akan mempunyai warna kehidupan yang sama. Nah, untuk jadi efektif targetnya kita bisa dengan beberapa pendekatan melalui dari status ekonominya seperti apa, yang terlalu keinginan agama, keinginan agama, mungkin dari keinginan budaya. Di sana bahasa ini juga kita perlu perhatikan di dalam kenyampaian pesan maupun komunikasi risiko. Jangan sampai kita datang ke suatu wilayah kita pakai bahasa Indonesia, tapi ternyata di daerah tersebut bahasa Jawa dan kita nggak bisa nyambung. Oke, selanjutnya siapa yang akan menyampaikan pesan? Jika pesan ini diucapkan, apakah orang yang berbicara tahu bahasa dan budaya setempat? Nah, berikutnya siapa yang paling mungkin mempengaruhi kelompok sasaran? Dan apakah ada orang yang terpercaya atau dihormati ataupun tokoh yang dapat membantu? Apakah mereka membutuhkan pelatihan atau tidak? Nah, ini biasanya menjadi kendaraan kita di saat kita melakukan pemberdayaan di masyarakat. Jadi, di saat kita mengumpulkan masyarakat, kita jadikan relawan desa. Biasanya banyak sekali, karena yang perlu ada di mereka itu, Aduh mas mbak, kalau kita disuruh promkes, kita disuruh berkegiatan di masyarakat, biasanya mereka nggak percaya dengan kita. Kan mereka tahunya saya sama mereka itu sama, cuma masyarakat di sini. Jadi, harus menjadi tokoh-tokoh masyarakat ataupun orang-orang yang dipercaya, yang bisa menguatkan nanti. Berikutnya, bagaimana Anda akan menyampaikan pesan di saat komunikasi resiko dan permasalahan kesehatan itu sudah muncul? Ada banyak pilihan? Dikian juga tentang preferensi lokal untuk berkomunikasi. Jadi, prioritasnya nanti untuk berkomunikasi itu apakah dengan nisan ataupun tertulis atau dengan bagaimana nanti yang lebih efektif. Literasi bahasa, jangan sampai nanti seperti yang sudah diulas tadi, jangan sampai nanti kita berbeda bahasa dan berbeda pemahaman. Kita ngomongnya A, mereka pahamnya C atau bagaimana, jangan sampai. Terus, apa yang membuat pesan menarik secara visual atau sebaliknya? Dan yang terpenting adalah komunikasi dua arah. Jadi, seperti sekarang yang dikembangkan di Palanggara bahwasannya di situ pelayanan pasti akan selalu ditempel dengan CIE yang nantinya akan mendapatkan komunikasi itu bisa efektif dengan masyarakat, dengan sasaran, dan ada feedback yang positif juga dari mereka untuk pengembangan apa yang harus kita lakukan. Berikutnya, seberapa selesai Anda berkomunikasi dan kapan serta di mana? Penting untuk mengulangi pesan-pesan dengan cara yang berbeda jika memungkinkan. Ini dengan metode yang berbeda, bisa diulang-ulang terus-menerus sampai berbeda dipahami dalam masyarakat. Waktu, hari atau tahun jika bukan darurat, jadi kita harus membuat planning atau perencanaan di mana orang-orang pumpulkan dan berbagi informasi. Ini pastikan, kira-kira kalau di suatu wilayah kebiasaan masyarakat berkumpul waktu ruang dan kapan mereka itu sering dibayang bermanfaat, itu kira-kira di mana dan kapan ini yang perlu diperhatikan juga. Kegiatan mobilisasi sosial apa yang mungkin berjalan sering dengan informasi. Mobilisasi sosial, misalkan kalau di Jawa masih tinggi dengan budaya doton royong atau kerja bakti. Nah, di saat-saat itu kita bisa memobilisasi masyarakat dalam kegiatan yang berkontribusi pada pesan apa yang akan kita sampaikan. Misalkan kerja bakti untuk melakukan kegiatan 3M plus. Plus 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 plusnya di sebelah. Berikutnya, pertimbangkan dukungan atau karifan lokal. Ya, ini karifan lokal kan budaya setempat masing-masing berbeda-beda. Kadang kita itu mengumpulkan orang kalau nggak di sesi pengajian atau di arisan susah. Karena memang selain arisan sama pengajian, mereka biasanya nggak boleh kumpul. Nah, kan aja. Nah, ini juga kalau penting bagi teman-teman semua maupun ketika teman-teman nanti menugaskan perilawan ataupun orang lain di dalam berkomplikasi risiko ini. Atau.